Selamat siang Bersama Jumat Terkasih di tempat ini maupun yang menyaksikannya lewat live streaming Tak terasa hari ini adalah minggu terakhir kita mengadakan ibadah umum seperti ini Karena minggu depan kita sudah ibadah spesial natal Jadi kita siapkan hati biar yang terbaik untuk yang terakhir ini kita bisa berikan buat Tuhan Kami ingin juga menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini Bolehkah saya meminta dengan hormat untuk melambaikan tangannya sebentar Oke Boleh ditahan sebentar ya biar Asher bisa melihat Anda Oke Mari kita sambut mereka dengan salam kita Satu dua tiga Welcome home Haleluya selamat datang Dan setelah ibadah ini kami mengundang Anda yang baru pertama kali hadir Untuk bisa datang ke welcome lounge yang ada di belakang Kami ingin berbincang lebih dan mengenal Anda lebih lagi Bapak Ibu yang juga sudah berjemaat di GMS Kalau Anda ingin menjadi seperti Kristus Anda ingin punya karakter Kristus yang lebih lagi Ada connect group Nah Anda bisa semakin dimuridkan Dan untuk informasi lebih lanjut bagaimana atau dimana CG connect group yang terdekat Anda pun bisa datang ke welcome lounge Anda juga bisa bertanya tentang seputar gereja Maorsyaron Pastikan Anda hadir dan kami menantikan Anda dengan senang hati Berikutnya Bapak Ibu tahu bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah kita Di gereja ini tidak ada kantong persembahan yang dibagikan, diedarkan Jadi persembahan bisa diberikan melalui amplop Atau menggunakan mesin edisi yang sudah disediakan Anda juga bisa men-scan QRIS yang tertera Dan bagi Anda yang menyaksikan lewat live streaming Anda bisa mengakses di gmschurch.gif Berikutnya ini tentang ibadah natal Tak terasa minggu depan kita sudah natalan ya Ibadah natal sudah dimulai sejak Sabtu 24 Desember dan Minggu 25 Desember Totalnya semua ada 8 kali ibadah Dan mohon perhatian supaya kita tidak salah Ada 3 ibadah yang untuk mengikutinya kita perlu pakai tiket Tiga ibadah itu adalah yang di hari Minggu 25 Desember jam 10 Jam 1 siang dan jam 4 sore Di luar itu Anda bisa langsung datang ke ibadah itu tanpa tiket Tiket Anda bisa ambil dan daftar di aplikasi MyGMS Dan nantinya setelah Anda mendapatkan tiket Anda bisa menukarkan dengan tiket gelang Ya Yang dapat dilakukan di tingkat di 3 tempat Di SCC disini itu di depan food court Depan Mixwi Di PCM Pakuon City Mall dan di Maspion Convention Center Bagi jemaat yang masih belum memiliki NIJ Tiket Anda bisa mendaftar di aplikasi mulai kemarin 17 Desember Terakhir Bapak Ibu Kita nanti akan menyaksikan video opening yang tak terasa Sudah hampir setahun Tahun mimpi dan penglihatan kita sudah jalani Kami percaya banyak cerita yang sudah dialami jemaat Tentang bagaimana penyertaan Tuhan Bagaimana pertolongan dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita Melalui tahun mimpi dan penglihatan Kita akan mempersiapkan diri lagi Kita akan buka hati untuk tahun depan Tahun 2023 dengan visi tahunan yang baru Yaitu tahun menabur doa dan menuai sukacita Amin Siapa yang berantusias sekali untuk menyambut tahun depan Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Haleluya Sebelum kita mulai ibadah ini Mari sebelumnya kita berdoa Bapak terima kasih Sampai hari ini Tuhan Penyertaanmu tidak pernah berhenti Karena itu satu-satunya alasan kami hadir Saat ini hanya untuk memuji, menyembah, memberikan segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan Kami tidak minta apa-apa karena kami tahu sebagai Bapak Engkau sudah lebih mengerti apa yang kami butuhkan Kami hanya berdoa biar jemaat yang mengikuti ibadah ini Boleh kembali pulang dengan satu sukacita Satu iman, satu pengharapan yang baru Terima kasih ya Tuhan kami serahkan dari awal hingga akhirnya Ibadah ini boleh menjadi berkat buat jemaat Dan yang menyaksikannya Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa Haleluya Amin Selamat beribadah Tahun 2022 Tahun mimpi dan penglihatan Oh, betapa mulianya mimpi Bapak atas kita anak-anaknya Adopsilah dalam jiwa Visi kerajaan sorga atas hidup kita Atas keluarga kita Atas pekerjaan dan bisnis kita Atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita 2030, 300 gereja Urapan korporat untuk kita semua Bayarlah harga kekudusan Demi sebuah mimpi dari Allah Apapun yang terjadi tahun ini Peganglah perjanjianmu dengan Tuhan Erat di dada Bersabar dalam menanti janji Sebab pengharapan tidak mengecewakan Latihlah telinga roh dan kepekaan Sebelum membuat perencanaan Dalam hikmat-hikmat yang tak terduga Bahkan langit pun bukanlah batasnya Hingga keturunan kita menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Generasi Bapak dan generasi anak Berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi Visi anak-anak kita Akan melampaui mimpi kita Di sini Tuhan setia Hingga ribuan generasi Saling mengasih dan saling mengampuni Saat Tuhan meninggikan kita Tidak ada batu sandungan Bagi generasi anak-anak Melejit dari tangan pahlawan Pandanglah jauh ke depan Melampaui masa hidup kita Lihatlah Seribu gereja Dan satu juta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah Immanuel Bersama-sama angkat suaramu katakan firman Firman menjadi manusia Seorang raja telah lahir Untuk membawa kabar baik Oh 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 Namanya disebut Orang raja damai Penasehat Penasehat Aja Bapak kekal Allah yang berkasa Marilah sambut sang raja Yang lah lahir bagi kita Semua yang percaya kepadanya Tidak binasa Tidak binasa Dia terbus dosa manusia Dan beri hidup yang kekal Dialah Yesus Raja damai Allah Immanuel Kau Raja kami Yesus Lamaikan tanganmu Haleluja Haleluja Aleluja Haleluja Kasihnya kan bergema hingga kekegalan Marilah sambut sang raja yang telah lahir bagi kita Semua yang percaya kepadanya tidak binasa Terus dosa manusia dan beri hidup yang kekal Dialah Yesus Raja damai Allah Immanuel Halulah memberikan kemuliaan bagi dia Gloria bagi Tuhan One, two, three, hey We praise You, Jesus We praise You, Lord Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Suara kemenangan Gloria 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 Besar Tuhan Ditinggikan di atas Segalanya Gloria Gloria Bersama memuji-Mu Tuhan Bersama memuji-Mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Suara kemenangan Gloria Kami datang Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan Berung démocrate Satukan suara dan nyanyikan Suara kemenangan Gloria Lama gata bersama-sama Gloria Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas, segalanya, Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan kuji dia, Gloria. Gloria, kau adalah yang layak ditinggikan Tuhan, kau raja di atas, segalanya, dan kami bawa puji penyembahan hanya pada engkau saja, Yesus, nama di atas segala nama, barangkatanmu bersama-sama kalangan. Kita berikan kekakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Gloria, we give you glory, we give you honor We give you praise for all that you are Yes, God, we give you glory, we give you honor We give you praise Gloria, Gloria Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dia Gloria Yeah, yeah Gloria Gloria Hallelujah Wuhu Kai bersuka cita Yeah, yeah Come on Ketika dalam perkanan Ku akan bertepuk tangan Ku memilih untuk bernyanyi Yes, God Ku buang kelukas aku Gantikan dengan pujian Ganti ratap dengan tarian Yes, Lord Kan ku angkat sekarang Korban pujian Walau di tengah badai Dengan imanku Ia Hopkins Musik Hero Jackalah Kau Gelisah Tuh Puji lah namanya Yang mulia Jangan Menyerah Tetap berhadap dan bersyukur Sebab Yesus penolong yang sejati Ketika dalam tekanan Ku akan bertepuk tangan Ku memilih untuk bernyanyi Ku buang geluk kesaku Gantikan dengan pujian Ganti rata dengan tadian Dan ku angkat sekadang Korban pujian Walau di tengah badai Dengan iman ku akan berkata Hai jiwaku Janganlah engkau kelisah Pujilah namanya yang mulia Jangan menyenang Tetap berhadap dan bersyukur Sebab Yesus penolong yang sejati Semua sama-sama Lamping kataan seperti ini Hai jiwaku Janganlah engkau kelisah Pujilah namanya yang mulia Jangan menyenangkan Jangan menyenangkan Tetap berhadap dan bersyukur Sebab Yesus penolong yang sejati Tetap berhadap dan bersyukur Sebab Yesus penolong yang sejati Tetap berhadap dan bersyukur Sebab Yesus penolong yang sejati Haleluya 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 Boleh kita kasih soal-soal sekali lagi buat Tuhan kita Haleluya Kau hadir di tempat ini Tuhan Masa undang-undang itu boleh kembali ke tempat duduknya Thank you Lord Siang hari ini Tuhan kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Ini waktu yang terbaik untuk kami menyembah Engkau Ini waktu yang terbaik untuk kami meninggikan namamu Tuhan Oh 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 Ya Allah Engkau lah Rinduku Jiwaku haus Kepadamu Seperti tanah kering Tiada berair Tiada berair Tiada berair Tak tahanku menantikanmu Tak tahanku menantikanmu Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Yesus Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Bibirku kan memegahkanmu Mari beri kemuliaan bagi Allah kita Sebagai Allah yang layak terima segala pujian Ya Allah Ya Allah Engkau lah Rinduku Jiwaku 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 Kepadamu Seperti tanah kering Tiada berair Tak tahanku menantikanmu Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Lebih dari hidup Bibirku kan memegahkanmu Dan ku pandang Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Sebab kasih setiamu Atasih sediamu Lebih dari hidup Bibirku Oh Kami pandang kau Dan ku pandang Kami pandang kekudusanmu Tergabungkan kemuliaanku Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bibirku Kau mari sama-sama bangkit berdiri dan angkat kedua tangan Dan ku pandang kau di tempat kudus Tergabungkan kemuliaanku Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Dan ku pandang kau di tempat kudus Tergabungkan kemuliaanku Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Bibirku kan memegahkanmu Mari pandang kekudusannya Kau pandang kau di tempat kudus Tergabungkan kemuliaanku Yesus Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Yesus Kami datang dengan kerinduan Kami bertemu denganmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Terima kasih setiamu lebih dari hidup bibirku kan memegahkanmu Menaikan pujian ini dengan lembut. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkanggungkan kemuliaanmu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu dan ku pandang. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagungkan kemuliaanmu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Tidak ada seperti kau. 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 Tiada seperti kau, tiada seperti kau Yang temen jamah sekenap hatiku Tak seorang pun di dalam hidup ini Tiada seperti kau, Tuhan Dengan sekenap hati katakan tiada seperti kau Tiada seperti kau Yang temen jamah sekenap hatiku Tak seorang pun di dalam hidup ini Seperti kau, Tuhan Seperti ada seperti kau Yang temen jamah sekenap hatiku Tak seorang pun di dalam hidup ini Seperti kau, Tuhan Tak seorang pun di dalam hidup ini Ini seperti kau, Tuhan Tak seorang pun di dalam hidup ini Ini seperti kau, Tuhan Tuhan Tidak ada orang seperti engkau, Yesus, dalam hidup kami Sungguh kami sanjung namamu Kami sanjung, kami tinggikan Tuhan Yesus namamu Dan kau ada di tempat pertama bertata di hati kami Siang hari ini, Tuhan Kami datang Dengan hati yang haus dan lapar Tuhan, biar kiranya firmanmu Menjadi kehidupan yang mengairi hati setiap jemaat Sampai kepada sudut-sudut-sudut hati Yang bahkan kami sendiri pun tidak tahu Roh Kudus bekerjalah Biarkan kami dibentuk semakin hari Semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus Karena itulah tujuan Daripada iman kami mengikuti Kristus Agar kami semakin serupa dengan Yesus Pulang dari tempat ini Firman mulai yang mengubahkan kami Kami tidak akan sama lagi Kami sambut firmanmu Dengan hati yang haus dan lapar Sembunyikan hambamu dibalik salibmu Di dalam nama Yesus Setiap jemaat yang antusias mendengarkan firman Tuhan Boleh sama-sama katakan Amin Haleluya Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu tanpa disadari Hari ini di bulan Desember Di minggu yang ketiga Di minggu yang ketiga Kalau setiap minggunya selama 49 minggu Bapak Ibu dengar Tahun 2022 Tahun mimpi dan penglihatan Gitu ya Terus kemudian setiap ibadah Dimanapun kita pergi Gereja Mawar Syaron Terasa erat dan terasa sama Dengan melihat video opening Yang tadi saya sebut itu Buat saya Kalau saya lagi pelayanan ke luar kota Gak di Surabaya gitu ya Jauh kemana Setelah saya hadir Di gereja Mawar Syaron Mulai ibadah Dang gitu ya Betapa mulianya Oh mulianya kasih Bapak gitu Boleh saya tahu apakah ada Di antara jemaat yang hadir Di siang hari ini Yang hafal Setiap kata-kata dari video opening itu Ada gak ya Ada gak Ada Kalau ada jangan malu-malu loh Karena kemarin Waktu Pastor Pau-Pau Berkotba di Army of God Dan Pastor Pau-Pau tanya gitu ya Anak yang duduk di belakang saya Dia angkat tangan Terus saya noleh Kamu hafal Bener Waktu di play Dia hafal Kata demi katanya Tapi saya percaya Walaupun Gak ada yang hafal Di tempat ini gitu ya Saya percaya Dari apa yang dikatakan Di video opening itu Bukan cuma kata-kata opening Tapi adalah Urapan korporat Yang sudah menemani kita Sepanjang hari Sepanjang minggu Sampai Bapak Ibu Hari ini Hari terakhir loh Minggu depan Bapak Ibu gak denger lagi Tahun 2022 Video opening itu Sudah gak ada lagi Hari ini terakhir Kita dengarkan video opening Yang biasanya Kalau mulai ibadah Dan saya juga yakin Dari video opening Dan juga visi 2022 Mimpi dan penglihatan Banyak jemaat Mengalami kemenangan Dan kesaksian Untuk kemuliaan Nama Tuhan Haleluya Saya ajak Mari kita Lihat sekali lagi Video opening ini Ya saya tahulah Kalau Bapak Ibu Pengen Lihat video opening ini Bisa aja Langsung buka Di YouTube ya Di ibadah-ibadah kita Setiap minggunya Ada kok video opening itu Tapi Beda loh Kalau kita saksikan Dalam Dalam Apa ya Dalam rumah Tuhan Dan kita lihat video opening Dan aminkan secara Korporat Visi Tahun 2022 Mau berakhir Tapi Mimpi Yang Tuhan berikan Dan apa yang Tuhan Rencanakan Dan rencanakan Dalam kehidupan kita Belum selesai Ya Belum selesai Mimpi itu akan diteruskan Karena Tuhan kita adalah Tuhan ribuan generasi Maka mimpi itu akan diteruskan Sampai anak cucu Turun temurun Saya boleh minta Multimedia Dan kita saksikan Sekali lagi Video Mimpi dan penglihatan ini Tahun 2022 Tahun mimpi dan penglihatan Oh betapa mulianya mimpi Bapak Atas kita anak-anaknya Adopsilah dalam jiwa Visi kerajaan sorga Atas hidup kita Atas keluarga kita Atas pekerjaan dan bisnis kita Atas masa kecil Masa muda Dan masa tua kita 2030 300 gereja Urapan korporat Untuk kita semua Bayarlah harga kekudusan Demi sebuah mimpi dari Allah Apapun yang terjadi tahun ini Peganglah perjanjianmu dengan Tuhan Erat di dadah Bersabar dalam menanti janji Sebab pengharapan tidak mengecewakan Latihlah telinga roh dan kepekaan Sebelum membuat perencanaan Dalam hikmat-hikmat yang tak terduga Bahkan langit pun bukanlah batasnya Hingga keturunan kita menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Generasi Bapak dan generasi anak Berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi Visi anak-anak kita Akan melampaui mimpi kita Di sini Tuhan setia Hingga ribuan generasi Saling mengasih dan saling mengampuni Saat Tuhan meninggikan kita Tidak ada batu sandungan Bagi generasi anak-anak Melejit dari tangan pahlawan Pandanglah jauh ke depan Melampaui masa hidup kita Lihatlah Seribu gereja Dan satu juta muridnya Boleh saya minta bangkit berdiri Kita berikan tepuk tangan Yang merias sekali lagi Boleh sama-sama katakan Puji Tuhan Sekali lagi boleh sama-sama katakan Puji Tuhan Haleluya Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Sepanjang hari ini Saya membawa judul kotbah saya Mimpi menjadi kenyataan Dan di setiap ibadah Saya membagikan kisah tentang Yusuf Bagaimana Yusuf dari seorang anak muda Menerima mimpi itu Dan kemudian Mimpi itu menjadi kenyataan Tuhan menggenapi apa yang dia dapatkan Di usia 17 tahun Usia yang begitu muda Dan Dia membayar sebuah harga kekudusan Tadi di video opening Saya sudah dengarkan berkali-kali Dari ibadah yang kemarin sampai hari ini Saya rasa apa yang diucapkan Dari awal sampai terakhir Kok ada hubungannya ya Dengan kehidupan Yusuf Yang sudah menjadi teladan Untuk kita pelajari sama-sama iman Yusuf Sampai mimpi itu menjadi kenyataan Sehingga waktu ibadah pertama Saya sampaikan Yusuf menerima mimpi Itulah awal mulanya Kemudian ibadah yang kedua Yusuf dijual oleh saudaranya Yusuf diproses kehidupannya Dan Kejadian peristiwa hidup ini Tidaklah penting Tapi yang terpenting adalah Respon hati kita Terhadap kejadian dan peristiwa yang terjadi Yang Tuhan izinkan Yang adalah proses dalam kehidupan kita Nah ibadah yang sekarang ini Saya akan menyampaikan Yusuf disertai Tuhan Dan dibuat berhasil Ibadah yang keempat nanti Boleh tolong tampilkan yang tadi Yusuf menjadi penguasa Ibadah yang kelima Yusuf memakai kuasa Untuk menunjukkan kasih Saya dorong untuk Bapak Ibu bisa dengarkan Komplit daripada Kotba yang pertama sampai kelima ini Karena adalah sebuah perjalanan dari Yusuf Menerima mimpi itu Sampai mimpi itu menjadi kenyataan Suatu saya mempersiapkan Dan saya ikuti Saya baca ulang-ulang Dari pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50 Di kitab kejadian Saya baca Ceritanya panjang sih ya Nanti juga kita ikuti Ceritanya panjang Tapi sewaktu saya baca ulang-ulang Saya kagum Dan benar Pikiran Tuhan itu tidak terselami Tapi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi Mendatangkan kebaikan Tidak terpikirkan oleh manusia Siapa sangka Usianya yang ke-17 dia dapat mimpi Dan mimpinya begitu fantastis Berkas-berkas saudaranya itu tunduk sujud sama berkasnya si Yusuf Kemudian Matahari bulan dan 11 bintang Itu sujud menyembah kepadanya Sampai Yaakub berkata Mimpi seperti apa mimpimu itu Wow Mimpinya Fantastis sekali Tapi siapa sangka Oleh karena mimpinya dia dijual saudaranya Dia dibenci saudaranya Dan dia mengalami proses Mimpi yang dia terima di umur 17 Tidak menjadi kenyataan waktu dia 20 Bapak Ibu Tidak menjadi kenyataan waktu dia umur 25 Tapi kemudian dia diangkat itu di usia 30 13 tahun kemudian 13 tahun Apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita Saya gak tahu yang pasti banyak Dan sungguh banyak yang Yusuf ini alami Dari 17 tahun dia menerima mimpi dari Tuhan Tapi kemudian di usia 30 Dia baru diangkat menjadi penguasa Mesir Jadi kalau urutan ibadah Dari ibadah pertama dia mendapat mimpi Ibadah keempat nanti Baru Yusuf itu diangkat menjadi penguasa Sepanjang proses kehidupannya Saya mengutip banyak pelajaran Dan saya ingin bagikan kepada jemaat Di minggu terakhir Di tahun 2022 Di minggu terakhir ini Di tahun mimpi dan penglihatan Dan minggu depan Boleh lambai-lambai tangan Lambai-lambai tangannya ya Bagi yang excited untuk Natal Yeay Saya juga excited Dan biarlah hari ini Kita materaikan Tegukan iman kita Untuk Tuhan teruskan mimpi Seperti tadi yang dikatakan apa Bahwa anak-anak kita akan melampaui Ya visi anak-anak kita Akan melampaui mimpi Yang kita miliki Karena Tuhan kita adalah Tuhan Ribuan generasi Yang percaya katakan amin Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Haleluya Dan kita sampai di fase kehidupan Yusuf Dimana Yusuf dijual Kepada orang Midian Dan orang Midian Jual Yusuf kepada orang Mesir Yaitu Potiphar Dan kita lanjutkan Ceritanya Di kejadian pasal yang ke-39 Yusuf di rumah Potiphar Karena dia dijual kepada Potiphar Seorang pegawai istana Firaun Kepala pengawal raja Dan Di rumah Potiphar ini Ya Ada pun Yusuf telah dibawa Ke Mesir Dan Potiphar Seorang Mesir Pegawai istana Firaun Kepala pengawal raja Memberi dia Dia dari Membeli Dia dari tangan orang Ismail Yang telah membawa dia ke situ Ini dia Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil Dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di rumah tuannya Orang Mesir itu Sebentar ya Ayat yang kedua sudah mengatakan Tapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil Dalam pekerjaannya Ini di ayat yang kedua Dan belum terjadi apa-apa Dia belum menjadi kesayangan kepala penjara Dia belum Dia belum menafsirkan mimpi Dia Dia baru aja masuk ke rumah Potiphar Kenapa Tuhan sudah mengatakan Tuhan menyertai dan Tuhan membuat semuanya berhasil Saya menangkap Kenapa ayat ini ditaruh di depan Karena memanglah Maksud Tuhan untuk membuat kita berhasil Yang percaya Katakan amin Keadaan Bisa seolah-olah tidak berpihak kepada kita Dan Yusuf ini dijual seharga 20 Sikal uang perak Dia dijual sama saudaranya Dan Bapak Ibu Waktu Dia dijual Dia itu dilempar ke sumur dulu Dan sumur itu kering Coba kalau sumurnya punya air Pasti dia sudah mati di dalam kan Tapi sumur itu kering Saya percaya kok Tuhan yang buat kering ya Dan Waktu dia ada di sumur yang kering Saudara tahu saudara-saudaranya ngapain Makan siang Jadi dia di dalam sumur itu Gak mungkin dia dibuang ke sumur Coba Kalau kita yang dibuang ke sumur Masa jeduk Jatuh ke bawah sumur Terus Ya sudah lah pasrah aja lah Daripada saya teriak-teriak Suara saya habis Mendingan saya tidur siang gitu Ada gak yang kayak begitu Ya pasti gak ada lah ya Pasti sudah jatuh ke dalam sumur Langsung teriak-teriak Panggil kakaknya Kak Kak Jangan tinggalkan aku Tapi kakak-kakaknya Makan siang Kemudian Yehuda mengatakan Gimanapun dia ini saudara kita Jangan tumpahkan darah Kemudian diangkatlah dari sumur itu Dan Dijual ke orang Ismail Waktu diangkat dari sumur Kira-kira Kira-kira Yusuf bagaimana Pasti dia memohon-mohon Dan itu dikatakan kakak-kakaknya Waktu mereka ketemu lagi Kakaknya mengingat kejadian Yang Yang buat mereka itu Mereka merasa bersalah banget Mereka ingat-ingat Dan mereka bilang Waktu Kita jual dia kepada orang Midian Dia memohon-mohon Belas kasihan kepada kita Bisa bayangkan ya Bisa bayangkan Kejadian sedemikian rupa Menimpa hidup dia Setelah dia bermimpi Setelah dia bermimpi yang begitu bagus Dia dijual Dia ditolak Yusuf ini menarik ya Dia dicinta tapi dibenci Dia dikasihi Tapi dia ditolak Dia dilupakan Tapi dia diangkat Dia dijual Tapi ditebus Dan Tuhan lah yang mengerjakan Semua itu Dan Tuhan mengatakan Karena Tuhan menyertai dia Dan apapun yang diperbuatnya Berhasil Boleh gak kita katakan kepada diri kita sendiri Bahwa Tuhan ada bersama denganku Dan apapun yang aku kerjakan Tuhan membuatnya berhasil Sekarang kita mengatakan itu Tuhan pandang baik saudara Tuhan memandang baik Walaupun keadaan kita tidak baik Tuhan mendatangkan kebaikan Atas segala sesuatu yang dia izinkan terjadi Dia mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang mengasihi dia Sehingga terjadilah rencananya Dalam kehidupan kita Saya katakan sekali lagi ya Bagi setiap orang yang mengasihi dia Tuhan mendatangkan kebaikan Dan menjadikan rencananya berhasil Dalam kehidupan kita Tuhan ingin mimpinya Mimpinya dalam hidup kita Digenapi Tuhan ingin janjinya yang diberikan Melalui penglihatan Digenapi Tuhan ingin Bapak Ibu Posisi hidup Anda sekarang ada dimana Saya rasa Setiap orang yang duduk di tempat ini Tidak semuanya Dalam keadaan baik Tidak semuanya juga Dalam lembah kekelaman Bervariasi Setiap orang yang datang dan duduk Beribadah di siang hari ini Dan Tuhan katakan di ayat yang kedua Bahkan sebelum Yusuf berhasil Belum berhasil Belum mengapa-ngapain Tuhan katakan Tuhan menyerta Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil Dalam pekerjaannya Untuk kita berhasil Itu adalah rencana Tuhan Untuk kita sukses Itu adalah keinginan Tuhan Untuk kita lepas dari masalah Itu adalah kerinduan Tuhan Jadi saudara Jangan curiga sama Tuhan Jangan berpikir Tuhan pengen aku proses lama-lama Tuhan tidak berkehendak Untuk saya lepas dari masalah ini Tuhan tidak berkehendak Untuk saya hidup enak Saudara jangan salah paham sama Tuhan Karena Tuhan terlebih ingin Kita berhasil Dan ayat yang ketiga kita lanjut ya Sesudah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat berhasil Segala sesuatu yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasihnya Mendapat kasih Tuhannya Dan ia boleh melayani dia Kepada Yusuf diberikan kuasa Atas rumahnya Dan segala miliknya Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf Dipercayakan diserahkan semuanya Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya Dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir Itu karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya Baik yang di rumah maupun yang di ladangnya Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf Ia tidak usah lagi mengatur Apa-apapun selain daripada makanannya sendiri Lalu suatu hari ya Suatu hari Ini cerita yang sering dijadikan drama Dramanya jadi agak sulit-sulit gitu ya Ada pun Yusuf itu manis sikapnya Dan elok parasnya Selang beberapa waktu Istri Tuhannya memandang Yusuf dengan Birahi lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhan itu Dengan bantuan Tuhanku aku tidak lagi mengatur Apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya Pada kekuasaanku Bahkan di rumah ini Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang lebih diserahkan Tiada yang tidak diserahkannya Kepadaku selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Walaupun dari hari ke hari Perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan Bujukannya itu untuk tidur di sisinya Dan bersetubuh dengan dia Kita coba berhenti disana dulu ya Di dalam Yusuf menerima mimpinya Jadi kenyataan Ada harga kegudusan yang dia harus bayar Ada harga kegudusan yang harus dia bayar Ada integritas yang harus dia pertahankan Kita semua Belum selesai di dalam pertandingan iman kita Tuhan masih mau berperkara Masih mau menggenapi banyak hal dalam hidup kita Tuhan mengecek di dalam proses ini Apakah integritas kita di publik dan di private sama Apakah kita punya double standard Apakah kita punya standar ganda Sewaktu kita dilihat orang Atau tidak dilihat orang Disitulah karakter kita akan menunjukkan Pengenalan kita akan Tuhan Disitulah akan menunjukkan Sesungguhnya Iman kita adalah teori belaka Iman kita adalah agama belaka Atau iman kita adalah perjalanan Mengikuti Yesus Perjalanan menyangkal diri Perjalanan mengenal Yesus Dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang Setiap hari kita diuji loh Apakah waktu kita di depan orang Apakah waktu kita di rumah Sama dengan waktu kita di luar Apakah waktu kita dilihat orang Tidak berbeda dengan waktu Tidak ada orang melihat kita Karena berkali-kali Istri Tuhan yang mengajak dia Untuk tidur dengan dia Pasti ngajaknya Tidak di depan umum dong Pasti ngajaknya itu Waktu berdua Buktinya pada suatu hari Masuklah Yusuf ke dalam rumah Untuk melakukan pekerjaannya Sedang dari seisi rumah itu Seorang pun tidak ada di rumah Tidak ada orang di rumah Lalu perempuan itu Memegang baju Yusuf sambil berkata Marilah tidur dengan aku Tapi Yusuf meninggalkan bajunya Di tangan perempuan itu Dan lari keluar Tidak ada siapapun di rumah itu Hanya dia seorang diri Sedang membereskan rumah Datanglah istri Tuhannya Tapi waktu itu Integritasnya Yusuf diuji Dan waktu integritasnya diuji Disanalah dia diangkat Tuhan Dan dia disertai Tuhan Bagaimana Yusuf disertai Tuhan? Karena dia tidak pernah kompromi Karena dia tidak mengizinkan Ada standar ganda Dalam kehidupannya Sekali firman Tuhan katakan Tidak adalah tidak Sekali firman Tuhan katakan Ia dan dia taat sepenuhnya Tidak ada orang yang melihatnya Tidak ada orang Yang tahu Sekalipun Sekalipun gitu ya Kenapa saya menggambarkan ini ya? Tapi biar kita bisa mengerti Konteksnya pada saat itu Ini adalah istri Tuhannya Gitu ya Ini adalah istri Tuhannya Tidak ada orang yang tahu Dia kalau mau bohong Dia kalau berlaku curang Tidak ada yang tahu Tapi Bapak Ibu Semakin ngerilah Semakin ngerilah Kalau kita berani curang Dan kita berani melanggar Perintah Tuhan Waktu tidak ada orang Kenapa saya katakan semakin ngeri? Karena disitu roh kudus menyaksikan Karena disana roh kudus Adalah the first audience Who testify everything Adalah saksi pertama Yang melihat Kita melanggar nurani kita Melanggar perintah arah Dan menerabas Apa yang sudah Diperingatkan Jangan Semakin ngeri Kalau di private Dimana orang tidak tahu Kita diam-diam Kita diam-diam Balas chat Yang seharusnya kita tidak balas Semakin ngeri Saudara kalau tahu Yang namanya celah 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 itu bukan gerbang Yang terbuka lebar Itu namanya pintu terbuka Bukan celah Tapi tahu kah Celah itu adalah Pintu Yang silap Tidak ditutup Sehingga Kerit kebuka dikit Nah itu celah Dosa mengintip celah Dosa mengintip di area mana ya Yang kita itu bertopeng Di area mana ya Yang kita menutup-nutupi Di area mana ya Yang kita tidak otentik Kita tidak apa adanya Area mana ya Sehingga Dosa bisa menyerang Karena Dari celah kita itu Buka pintu Biasanya orang Kalau sudah lihat celah Apa yang dilakukan Loh kok pintunya lupa ditutup Maka ditutup Tapi herannya Celah dalam kehidupan kita Yang menyuruh kita Untuk kompromi Yang mengingatkan kita Untuk itu jangan dibuka Tapi malah kita itu Buka lebar-lebar Sudah tahu Chatting Yang masuk Adalah ajakan-ajakan Untuk flirting Misalnya Bagi yang sudah punya pasakan Dan menikah Dengan janji setia Sampai akhir hidup Dengan ting Ada notifikasi itu Awalnya dimulai dari mana Dimulai dari sungkan Dimulai dari Ah ini kan cuman teman SMA Ah ini kan bahas reuni Bapak Ibu Hati kita itu pasti ada alarmnya Pasti Damai sejahtera ini Sudah terusik Tapi karena sungkan Diteruskan Karena sungkan Diteruskan Sewaktu chat itu Semakin berani Dilanjutkan Dilanjutkan Tanpa disadari Tanpa disadari Singa itu Mengaum-ngaum Singa itu Mengaum-ngaum Saya pengen tanya dong Bapak Ibu Kalau misalnya tiba-tiba Ketemu singa ya Apa yang kita lakukan Yang pertama Siapa yang disini Akan berantem dengan singa Siapa yang disini Bakal lari Yang gak angkat tangannya Pelukan sama singa ya Sekali lagi ya Kalau ketemu sama singa Yang milih berantem sama singa Supaya punya rib jeans gitu Angkat tangan Yang memilih untuk lari Nah Sewaktu dosa itu Mengaum-ngaum Seperti singa Jangan dilawan Kalau sudah ada celah mengintip Lari Lari Dalam hal ini kita gak bisa Sok kuat Dalam hal kompromi Dan kita tahu Lemah di area itu Tidak hanya Dalam area Yang digoda Seperti Yusuf ini ya Tapi setiap orang punya Kelemahannya masing-masing Dan ada Musim Dimana kita dicobai Di kelemahan itu Kita dipancing Kelemahan itu Ada yang kelemahannya adalah Seperti marah Gitu ya Jadi kalau misalnya Dari yang gak marah Adam Ayem itu nol Sampai tensinya seratus Itu cuma butuh satu detik Bup gitu Marahnya itu langsung Bup naik ya Nah itu kelemahannya Kalau sudah terpancing Lari Lari Jangan dekat-dekat lagi Kalau sudah ada perdebatan Yang nadanya udah makin tinggi Makan makin tinggi Jangan tiba-tiba seriosa Tidak Gitu ya Akhirnya Sesama itu gak dengar Tetangga yang dengar Kita tahu Dimana kelemahan kita adalah Selah Selah itu dosa sudah mengintip Pintunya ditutup Jangan dibuka Waktu kita dengar integritas ya Apa yang ada di benak Bapak Ibu Kalau saya Kalau saya Kalau saya dengar integritas itu Seolah-olah adalah sebuah perjuangan Perjuangan gitu loh Adalah sebuah perjuangan Melawan keinginan Perjuangan untuk mempertahankan yang benar Itu kan integritas kan Nah Cara berjuang Yang tidak perlu berdarah-darah Ya Kalau bisa simple Kenapa ribet gitu loh Kalau bisa gampang Kenapa sulit Ya Jadi jangan dong kita Adopsi budaya Kalau bisa sulit Kenapa gampang Jangan dibalik gitu loh Kalau bisa sederhana Kalau kita berjuang Mempertahankan integritas Ada cara sederhana Yaitu lari Ya sudah lari Enggak usah sampai berdarah-darah Pertahankanlah integritas Siapa yang berlaku Tidak bercelah Akan diselamatkan Tetapi siapa berliku-liku Jalannya Akan jatuh ke dalam lobang Begitulah ada di Amsal 28 ayat yang ke-18 Saya baca sekali lagi Siapa berlaku Tidak bercelah Akan diselamatkan Tetapi siapa berliku-liku Jalannya Akan jatuh ke dalam lobang Kalau kita bermain-main Dengan integritas Dan kita berliku-liku Kebohongan ditutupi Dengan kebohongan berikutnya Kebohongan ini ditutupi Dengan strategi berikutnya Maka orang yang jalannya Berliku-liku Akan jatuh ke dalam lobang Dosa tidak bisa menang Menyerang kita Kalau kita memilih untuk lari Kita memilih untuk tutup pintunya Dan jangan izinkan Selah itu terbuka Dan Yusuf melakukan hal itu Tidak ada orang Dia mempertahankan Integritasnya Dia mempertahankan Integritasnya Dan dia lari jauh-jauh Dan sebelumnya Dia jawab sama istri tuannya Dia katakan begini Semuanya itu Diberikan kepada tuanku Untuk aku Dan aku mengatur Semua yang di rumah ini Dia telah menyerahkan Segala miliknya Kepada kekuasaanku Bahkan di rumah ini Tidak ada lebih besar Kuasanya daripadaku Dan tiada yang Tidak diserahkannya Kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau Istrinya Yang kedua Ingat baik-baik Di dalam menerima Penggenapan Mimpi menjadi kenyataan Ada satu hal Yang bisa menghancurkan Mimpi itu Digenapi Tuhan Yaitu ketamakan Ketamakan adalah Awal kehilangan Segala sesuatu Ketamakan Ketamakan dimulai Dari mana Ketamakan dimulai Dari iri hati Coba kita bayangkan Yusuf Di ayat yang kelima Dikatakan Sejak ia memberi Kuasa dalam rumahnya Dan atas segala miliknya Kepada Yusuf Tuhan memberkati Rumah orang Mesir Itu karena Yusuf Coba bayangkan ya Ada orang yang bekerja Terus ada orang Teman-temannya itu Ngomong begini Eh untungnya Perusahaan kamu itu Ada kamu Coba kalau gak ada kamu Nah itu mulai di atas Awan-awan Bos kamu itu Kalau ada kamu itu Beruntung Sejak kamu jadi Manajernya Uomsetnya naik Rumah orang Mesir ini Diberkati Karena Yusuf Ada di rumah itu Apakah Yusuf Kemudian punya respon Begini Gara-gara Aku nih Dia mulai Merasa Dia punya hak Lebih lagi Dia mulai merasa Aku diserahkan Semuanya diserahkan Kepadaku Aku punya kuasa Semuanya aku atur Kecuali makanannya Semuanya diserahkan Kepadaku Aku kerja keras Kayak begini Aku pantas Menerima Upah Aku pantas Mendapatkan ini Orang yang Orang yang iri hati Melihat keberhasilan Orang lain Disanalah awal mula Ketamakan mulai masuk Orang yang Kalau melihat orang lain Diberkati Kemudian Merasa Restless ya Restless itu apa ya Restless itu Merasa kalah Gitu ya Kemudian Tidak bisa melihat Apa yang dimiliki Tapi terus Menonjolkan Apa yang belum dimiliki Dia loh Sama-sama merintis Tapi kenapa ya Dia sudah buka cabang Kenapa saya belum buka cabang Disitulah Akar mulanya Waktu melihat orang lain Berhasil Yang dilihat itu Kenapa orang lain punya Kenapa saya gak punya Sewaktu Diteruskan Maka Ada tuntutan Tuntutan Yang merasa Seharusnya aku berhak Seharusnya aku punya ini Aku loh sudah begini Kenapa aku gak mendapat ini Ketamakan adalah Awal Mula Kehilangan Segala Sesuatu Coba kita lihat Apa yang sudah Tuhan berikan 2022 Dalam hidup kita Walaupun Ada kejadian Major Kejadian Major itu apa ya Kejadian Utama Kejadian besar ya Walaupun ada kejadian besar Yang tidak mengenakkan Kehilangan Penyesalan Kegagalan Walaupun ada kejadian besar Yang seolah-olah Mendominasi Dan seharusnya Yusuf juga Didominasi oleh Rasa kepahitan Rasa kekecewaan Ditolak sama saudaranya Dijual sama saudaranya Dan dia kalau mengingat-ingat Semua drama yang terjadi Di sumur Dia teriak-teriak Malah saudaranya makan siang Dia bisa menjadi Orang yang pahit Dan dia bisa menjadi Orang yang merasa Kenapa sih aku gak punya Apa-apa gitu loh Victim spirit gitu loh Bapak Ibu Mental korban gitu loh Bapak Ibu Tapi Yusuf Enggak loh Yusuf Enggak Malah dia memandang Apa yang sudah Dipercayakan Kepadanya Itu adalah Kasih Karunia Yang bisa Membebaskan kita Dari rasa tamak Rasa iri Yang kadang kita Gak bisa kontrol Bapak Ibu It's okay ya Kadang kalau Kita ini Termotivasi Melihat keberhasilan Orang lain Ya Positifnya Termotivasi gitu ya Jemaat sini Gak ada yang iri kok Gak ada yang iri ya Termotivasi gitu ya Senjata yang Paling ampuh Untuk melawan Iri hati Dan ketamakan Dan ingin memiliki Yang orang lain miliki Senjata yang Paling ampuh adalah Mensyukuri Kasih karunia Yang Tuhan Sudah berikan Yang kita miliki Itu kasih karunia loh Karena Sejujur-jujurnya Kita tidak layak Dan tidak pantas Menerima Apapun yang baik Dalam kehidupan ini Lahir ke dunia Sebagai orang berdosa Lahir ke dunia Dunia yang penuh Dengan dosa Terpisah Dengan pencipta kita Kalau bukan karena Yesus Datang sebagai Juru selamat Bisakah kita Bisakah kita Miliki sebuah Keyakinan Dan pengharapan Yang tidak mengecewakan Tidak Di luar Yesus Tidak ada Harapan yang pasti Yang tidak mengecewakan Tidak ada Hanya di dalam Yesus Dan kita terima bagaimana Cuma-cuma Kita terima apa Kasih karunia Saudara Saudara Kita lihat Sama-sama ya Lukas 12 Ayat 15 Ayat ini Bagus banget nih Lukas 12 Ayat 15 Beginilah bunyinya Katanya lagi Kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap segala Ketamakan Sebab Walaupun seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Tidaklah tergantung Daripada Kekayaan itu Waspadalah Terhadap Ketamakan Karena Dengan kekayaan pun Kita tidak hidup Bergantung Kepada kekayaan Dan harta benda Yang kita kumpulkan Di surga Harta benda Dan kekayaan Yang kita miliki Tidak menjamin Tidak menjamin Untuk kita punya Kepastian Akan hari esok Tidak menjamin Sebanyak apapun Harta yang kita kumpulkan Tidak ada jaminan Yang bisa membuat Kita pasti mengatakan Masa depanku aman Gak ada Tapi Di dalam Tuhan Dengan menanggalkan Hak Lawan katanya Ketamakan ini apa Menanggalkan hak Dan itulah yang Yusuf Lakukan Yusuf katakan Semuanya itu Diserahkan kepadaku Masakan aku melakukan Perbuatan jahat ini Dia menanggalkan Haknya Ya bukan haknya Dia itu istrinya orang kok Gitu ya Tapi kalau misalnya Konteksnya Bukan ini Tapi misalnya Anda bekerja Begitu kerasnya Dan Anda merasa Anda tidak menerima Setimpal dengan Apa yang Anda berikan Dan Anda merasa Itu hakku Kok aku gak dikasih Kok aku gak dihargai Kok aku dilupakan Itu hakku Udah sepantasnya Aku dapat Saudara Kita tidak mengandalkan Penerimaan Daripada manusia Kita tidak menanggalkan Eh Kok menanggalkan sih Kita tidak mengandalkan Penerimaan dari manusia Kita tidak Mengandalkan Upah Dari manusia Tapi yang kita andalkan Adalah Pribadi yang pasti itu Pribadi yang tidak Pernah mengecewakan Namanya Yesus Ketamakan adalah Spirit yang Menggerogoti Bapak Ibu pasti tahu ya Kalau kita Lihat Bukan di kehidupan orang lah ya Kita lihat aja Kalau misalnya Di film gitu ya Atau di sinetron gitu Kita bisa lihat Ketamakan Seperti sebuah Roh yang begitu jahat Yang menggerogoti orang itu Sampai habis Ketamakan Kalau diteruskan Akan menggerogoti Hidup seseorang Dan merasa Tidak pernah cukup Tidak pernah puas Sampai orang itu Mati kering Die inside Itulah bahaya ketamakan Seperti Kalau kita ibarat ya Kelinci ditaruh Wortel di depannya Itu dikejar-kejar Tapi gak dapat-dapat Karena ada tangkainya di depan Ibarat itulah ketamakan Orang merasa Itu milikku Itu hakku Harusnya aku yang punya Harusnya aku yang dapat Tapi Dapat sekalipun Dan dengan menghalalkan Segala cara Sekalipun Orang itu gak pernah puas dalamnya Tetap gak cukup Tetap gak cukup Tetap tidak bisa bersyukur Tetap iri Tetap gak puas Disitulah menggerogoti Sampai Tidak disadari Kering pelan-pelan And die inside Bagaimana bisa mimpi menjadi Bagaimana mimpi bisa menjadi Kenyataan Kalau ketamakan ini Menghalangi Jalannya kita Menerima penggenapan Mimpi Kita belajar Untuk tanggalkan hak Kita belajar Untuk mensyukuri Dan melihat Kasih karunia Yang sudah Tuhan Taruh dalam hidup kita Berhati-hati Bapak Ibu Ini adalah pesan Yang Tuhan Mau sampaikan Dalam hidup kita Ada Hal-hal tertentu Yang Tuhan Sudah katakan Jangan Pegang Ada hal-hal tertentu Yang sudah Tuhan Katakan Biarkan Jangan Jangan diperjuangkan Lagi Ada hal-hal tertentu Yang sudah Tuhan bilang Itu bukan milikmu Bapak Ibu Dengarkan Lepaskan tanganmu Dari hal itu Lepaskan Jangan lagi Perjuangkan Ini adalah Sebuah peringatan Yang Tuhan Taruh di hati saya Dan saya merasa Takut dengan peringatan ini Kalau peringatan ini Disampaikan Pasti Ada orang-orang Yang membutuhkannya Kalau ada Sedang memperjuangkan Sebuah kasus Dan Anda Sudah bertahun-tahun Di dalam kasus ini Beberapa kali Sudah dinasehatkan Anda juga bergumul Dalam doa Dan Anda Disuruh let go Disuruh lepaskan Tapi sampai hari ini Anda belum mau lepaskan Karena menurut Anda Ini adalah Keringatku Yang aku bangun Dari nol Mana mungkin Aku lepaskan Begitu aja dirampas orang Nggak mungkin Saya harus perjuangkan Saya harus naik banding Saya harus begini-begini Tapi sudah bertahun-tahun Lamanya Dan bukan cuma Menyita pikiran Anda Tapi keluarga pun Ikut Masuk ke dalam Masalah ini Ada hal-hal Yang Tuhan bilang Sudah lepaskan Jangan pegang lagi Ada hal-hal Yang Tuhan bilang Memang itu bukan milikmu Let go Karena Bagaimana kita bisa Memperoleh Sesuatu Kalau itu Bukan dikaruniakan Dari surga Bukankah Kitab Yohanes Mengatakannya Kita tidak bisa Memperoleh Apapun Kalau itu Tidak dikaruniakan Dari surga Dan Yusuf Memilih Untuk Tidak Menjamah Tidak menjamah Apa Yang bukan Miliknya Dan kita lihat Kelanjutan Daripada cerita itu Sewaktu dia menolak Istri Tuhannya Mengarang cerita ya Saya ceritakan saja Karena Jubahnya Yusuf Ketinggalan Kemudian Istri Potifar Teriak-teriak Bilang Lihat hambamu ini Orang Israel ini ya Lihat orang Israel ini Malah Yusuf ini Yang di fitnah Di fitnah Bahwa Dialah Dialah yang Menggoda Bahwa Dia mempermainkan Orang ini Mendekati aku Untuk tidur dengan aku Tetapi aku Berteriak-teriak Dengan suara keras Ketika didengarnya Bahwa aku Teriak sekeras-kerasnya Ditinggalkanlah Bajunya Maka maralah Potifar Maka maralah Potifar Kemudian Memasukkan Yusuf Kedalam penjara Ya Ceritanya ya Dan kita lihat Ayat yang ke-21 Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Dan melimpahkan Kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan Bagi Kepala penjara itu Oh wow Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan Semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Dan segala pekerjaan Yang harus dilakukan disitu Dialah yang Mengurusnya Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakan Ya Tidak mencampuri Segala yang dipercayakan Kepada Yusuf Karena Tuhan Menyertai dia Dan apa Yang dikerjakannya Dibuat Tuhan Berhasil 2, 1, 2, 2, 2, 3 Tuhan menyertai Tuhan membuat Berhasil Dia menjadi kesayangan Dia dipercayai Dia dipercayakan Beberapa kali Kata itu Diucapkan Yusuf disertai Tuhan Dan dibuat Berhasil Itulah yang saya Sampaikan hari ini Dari mana Dari yang pertama-tama Dia ditampilan publik Dan private Tidak berbeda Yang kedua Dia tidak tamak Karena ketamakan adalah Karena ketamakan adalah Awal mula Hancurnya kehilangan Segala sesuatu Yang ketiga Kepercayaan adalah Bukti penyertaan Tuhan Kepercayaan adalah Bukti penyertaan Tuhan Kalau saya bilang Mimpi jadi kenyataan Bapak Ibu itu Menggambarkan Mimpi jadi kenyataan itu apa Apakah mimpi jadi kenyataan itu Adalah Sukses dalam membangun ini Sukses dalam proyek ini Sukses dalam mendapati ini Apakah itu mimpi menjadi kenyataan Saya rasa ya Di dalam alam kekayaan Kerajaan surga Mimpi menjadi kenyataan Bukan cuma sekedar Mendapatkan perkara-perkara Yang sementara Yang ada di dunia ini Tapi yang namanya Mimpi menjadi kenyataan Adalah Sampai akhir hidup kita Ada orang-orang Hubungan-hubungan Berkat yang Tuhan kasih itu Adalah hubungan Yang tetap utuh Keluarga yang tetap utuh Iman yang diwariskan Reputasi yang baik Dan terus dipercaya Sama orang kanan kiri Dipercaya sama keluarga Apakah yang lebih indah Daripada sebuah reputasi Dan kepercayaan Dan Panjang umur di tangan kanan Kehormatan di tangan kiri Enggak dikatakan Harta di kanan kiri Kuasa dan posisi di tangan kanan Enggak Enggak Tapi kehormatan dan reputasi Dan kepercayaan Itu jauh lebih berharga Daripada harta benda Bisa bayangkan enggak Dengan bekerja sekeras-kerasnya Aku mau supaya Keturunanku hidupnya Enggak susah kayak aku Aku mau keturunanku hidupnya Lebih enak Enggak melewati Apa yang aku lewati Semua ditabung sebanyak-banyaknya Saudara apa yang menjamin Harta kalau mau dihabiskan Satu malam itu bisa habis Tapi hidup akan Hidup takut akan Tuhan Adalah awal mula pengetahuan Awal mula pengetahuan Anak cucu turun temurun Anak muda Untuk memulai segala sesuatu Bersama dengan Tuhan Itulah mimpi menjadi kenyataan Yaitu mendapat kepercayaan Mendapat kasih setia Tuhan Disayang sama kanan kiri Kalau saya dikaruniai Anak sama Tuhan Saya minta satu hal Gitu ya Selain nanti kalau misalnya Gantengnya kayak papanya gitu ya Cantiknya kayak ibunya Boleh lah ya Saya yang ngomong kok disini ya Saya minta Tuhan Supaya anak ini disayang orang-orang Bukan cari penerimaan Dan cari pujian Dan supaya disukai orang-orang ya Tapi buat saya Berkat Yang menunjukkan penyertaan Tuhan Yang indah bahwa Tuhan itu menyertai Itu adalah dikaruniai Orang-orang di kanan Di kiri Yang tidak ada trauma dengan konflik Kalaupun ada konflik diselesaikan dengan baik Disayang, dikasihi Dan mendapat kasih setia Baiklah kita menjalani hari-hari kita ke depan Dengan nantinya menerima penggenapan mimpi Yang Tuhan berikan Mimpi menjadi kenyataan Kita ditemukan di dalam proses Membayar harga kekudusan Kita singkirkan segala ketamakan Kita jaga integritas Sekarang seperti ini Nanti gak berubah Sekarang dalam keadaan ini Seperti ini Saya ingat Saya ada sebuah jurnal Yang saya catat di awal tahun 2022 Ini sih ya 22 Ya Ya nantilah ya Kalau saya bacanya Mungkin 50 tahun kemudian ya Tapi saya tulis begini Tuhan saya berdoa Meg yang sekarang kayak begini Ini gak berubah gitu loh Gak berubah Kalau berubah jadi lebih baik Saya mau gitu loh Tapi ya Orang-orang yang kenal saya Tahu ya Maksudnya modelannya saya tuh Ya kayak Kayak gimana gitu loh Enggak Saya ingin berubah menjadi lebih baik Tapi Ya Saya ini suka mempermalukan diri sendiri gitu loh Ya Saya ini kurang bisa menjaga image sendiri gitu ya Jadi saya ini malu-maluin gitu loh Malu-maluin Jadi saya bilang Tuhan gak apa-apalah Selama itu gak dosa Ya kan saya gak berubah Ya sudah lah Saya ini malu-maluin Yang penting Kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan Kemuliaan Tuhan dinyatakan Haleluya Haleluya Kita jaga Siapa kita di publik Dan siapa kita di private life Kita jaga tetap sama Dan kita jaga juga ya Kepercayaan Orang kanan-kiri Yang ada di Di samping kanan-kiri kita Mau itu bersinggungan kerja Mau itu dengan sanak saudara Biarlah kepercayaan itu dibangun Karena disitulah Tuhan menyertai Dan apapun yang saudara perbuat Akan dibuatnya Berhasil Mari kita sama-sama bangkit berdiri Saya minta praise and worship Bisa bergabung bersama dengan saya Kita akan nyanyikan lagu mimpi dan penglihatan Lagu yang waktu itu di launch Di bulan Desember ya Tahun lalu Dimulainya visi Mimpi dan penglihatan Dan di setiap kata-kata ini Meneguhkan iman saya sekali lagi Kalau di tempat ini Ada Bapak Ibu Yang mimpinya masih dalam perjalanan Nanti katakan Langit pun tidak akan menjadi batas Tuhan akan bawa kita Mimpi Untuk menjadi kenyataan Semudah Tuhan membalikkan telapak tangan Tapi perjalanan kita ikut Kristus Setiap harinya Semakin serupa dengan gambar Dan rupa Kristus Itulah Itulah tujuan kita yang tertinggi Dan itulah panggilan kita yang tertinggi Amin Mari kita sembah Tuhan Haleluya Tak terlambat Bertolongan Darimu Tuhan Kau setia Dan tak meninggalkan Eratku pegang Seluruh firman Tuhan dan janjimu Akan jadi batas Di dalam iman Di dalam iman Dan berjalan Dalam kemenangan Tak terlambat Tak terlambat Amin Bertolongan Darimu Tuhan Engkau setia Engkau setia Dengan iman ku nyatakan sekarang Dan langit pun takkan jadi bakas Bagi yang berharap padamu Sebab engkau Tuhan Yang maha Tau Yang berimimpi dan penglihatan Aku mau hidup di dalam iman Dan berjalan dalam kemenangan Sebab engkau Tuhan Yang maha Tau Yang berimimpi dan penglihatan Aku mau hidup Di dalam iman Dan berjalan dalam kemenangan Kalau dalam hidup Anda ditemukan saat ini di akhir tahun Mempertahankan sesuatu yang Tuhan sudah beritahu Dan beberapa orang juga sudah menasehatkan Untuk lepaskan Hari ini firman Tuhan berbicara Dan disampaikan sekali lagi Lepaskan Apa yang Anda pertahankan yang seharusnya Tuhan bilang Jangan dipertahankan lagi Lepaskan Maukah Bapak Ibu? Lepaskanlah Karena hari-hari ke depan Tuhan sudah menanti di depan Untuk memberikan beban ilahi yang baru Untuk engkau berlari lebih kencang lagi Untuk apa kita mempertahankan Apa yang menarik kita ke belakang Dan menarik kita mundur Tuhan ingin mengajak kita berlari ke depan Tuhan ingin mengajak kita melihat ke depan Tuhan ingin berikan beban yang baru Kalau Tuhan berikan beban yang baru Berarti ada tuayan yang baru juga Kalau di tempat ini Ada saudara Yang engkau mempertahankan sesuatu Dan apa yang engkau pertahankan Itu membawa anda turun Itu menyedot tenaga anda Dan Tuhan sudah katakan Lepaskan Anda mau mengambil keputusan untuk lepaskan Saat ini juga Engkau bisa angkat tanganmu Angkat di hadapan Tuhan Dan kita doakan sama-sama Kami gak mau bawa-bawa Tuhan apa yang Tuhan suruh kami lepaskan Karena saat ini Ada kekuatan dari Tuhan yang memampukanmu Untuk melepaskannya Untuk engkau tidak menggenggamnya lagi Untuk engkau let go It's okay aku lepaskan It's okay aku lepaskan Aku mau taat Aku mau taat Tuhan engkau melihat tangan yang terangkat saat ini Ada kelegaan yang mengalir Ada penglihatan yang baru yang Tuhan kasih Keadaan tidak akan membawa engkau turun Tapi saat engkau melepaskannya Engkau tidak menggenggamnya lagi Tuhan bawa engkau naik I bakaran daya warabur Rabaraba-rabaraba Engkau Tuhan mahatau Engkau Tuhan yang mahatau Yang mimpi dan perlihatan Aku mau hidup di dalam iman Dan berjalan dalam keperangan Bapak Tuhan yang mahal tahu Yang mimpi dan perlihatan Aku mau hidup di dalam iman Dan berjalan dalam keperangan Sebab pengaluan yang mahal tahu Yang mimpi dan perlihatan Aku mau hidup di dalam iman Dan berjalan dalam keperangan Dan berjalan dalam keperangan Bolehkah Anda mengangkat tangan Anda Seja di tempat Anda berdiri Kami ingin berdoa Buat Anda sekalian Haleluya Biar Tangan Tuhan yang akan menolong Tuhan menuntunmu Bolehkah saya minta Orang yang mengangkat tangan Anda Anda bisa maju ke depan Dengan segera dengan cepat Anda bisa maju ke depan Sambil kita nyanyikan lagu ini Sebab engkau Tuhan yang maha tahu Orang yang mengangkat tangan tadi Bolehkah Anda maju ke depan Atau yang tadi belum mengangkat tangan Tapi Anda tahu Di situasi dan kondisi Anda Biar kita menutup ibadah ini Dengan damai sejahtera Tuhan Biar apa yang kau alami Apa yang mungkin belum kau alami Menyertai hidup Menyertai hidup Saya minta para pemimpin Pemimpin CG Para penduduk bisa langsung Mendoakan mereka Sambil menanti Kalau ada orang lagi Mau maju ke depan Silahkan Anda maju ke depan Sambil kita nyanyikan lagu ini Engkau Tuhan yang maha tahu Dan perlihatan Aku mau hidup di dalam iman Dan berjalan dalam kemenangan Dalam kemenangan Dan berjalan dalam kemenangan Dan berjalan dalam kemenangan Dan berjalan dalam kemenangan Baik ada yang di rumah masing-masing Yang kita mungkin pikirkan Tapi Tuhan punya segala Seribu satu macam cara Untuk menolong Anda Bagi Anda yang sedang dalam situasi yang demikian Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan Ada atas Anda Jangan pernah merasa Anda ditinggalkan Jangan pernah merasa Anda sendirian Yang pertama ada Tuhan yang selalu menyertai Melalui setiap musim kehidupan yang Anda jalani Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda Bukan kenamanya adalah Immanuel Allah yang menyertai kita Yang kedua Ada kami gereja Muarsyaron Keluarga rohani Anda Bisa kita terus bergandengan bersama-sama Melalui setiap masa Musim kehidupan yang Anda jalani Dan bersama dengan keluarga rohani CGG yang ada Kita mau dikuatkan Kita mau saling menguatkan Selalu dengan yang lain Anda tidak sendirian Amen Haleluya Bagi Anda yang sedia didoakan Kita berikan tepuk tangan bagi mereka Dan Anda boleh kembali Ketepat Duduk Anda masing-masing Haleluya Haleluya Nah Bapak Ibu saudari-saudari Tetap bangga berdiri sebentar Mungkin tadi Waktu di awal Gritter menyambut Anda Ada penyadari antara Anda yang belum hadir Atau terlambat hadir Nah bagi Anda yang Saat ini menghadiri ibadah on-site Di STC ini Di game Surabaya Barat ini Bagi Anda yang baru pertama kali hadir Bolehkah Anda mengangkat tangan Anda saja Di tempat Anda berdiri Bolehkah Anda mengangkat tangan Anda saja Pada hitungan yang ketiga Satu, dua, tiga Yang baru pertama kali hadir Boleh angkat tangan Anda Kita berikan tepuk tangan bagi mereka Ada beberapa orang Asir bisa melihat Berikan tepuk tangan bagi mereka Dan pada hitungan yang ketiga Kita mengatakan sama-sama Satu, dua, tiga Welcome home Kami sangat senang dengan kehajaran Anda Nah Bapak Ibu bagi Anda yang pertama kali hadir Kami ingin mengundang Anda untuk mampir Atau hadir di ruang welcome lounge Setelah ibadah selesai Di mana ruang welcome lounge Apabila Anda tidak tahu Orang di kanan kiri bisa menemani Anda ke sana Atau Anda bisa bertanya pada asir yang bertugas Kemana ruang welcome lounge itu Kami ingin berbincang-bincang dengan Anda Barang 5-10 menit Kami ingin mengenal Anda lebih dekat Kalau Anda ingin mengenal gereja mahasiswa lebih dekat Itu saat yang baik juga untuk kita ngobrol-ngobrol Kalau Anda ingin join CG juga Apa itu CG? Itu connect group Tempat dimana kita digembalakan Dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil Di tengah-tengah minggu Memang ini CG sudah mulai masuk Mulai minggu depan Mulai masuk musim libur Namun Anda tetap bisa terkoneksi Lewat grup WA Dan sebagainya Anda bisa hang out Barang-barang bersama dengan keluarga rohani Anda Apabila Anda ingin join CG Anda bisa juga datang ke welcome lounge Setelah ibadah ini selesai Atau Anda bisa ke resepsi Anda bisa daftarkan diri Anda Bagi yang ingin join CG Ke gms.church.com Lalu Bapak Ibu Di setiap kali ibadah Di gereja Marjero Baik di barat, timur, dan selatan Setiap kali Ibu selesai ibadah Selalu ada baptisan air Atau baptisan selam Bagi Anda yang ingin memutuskan untuk baptis Anda bisa datang ke asir Atau bisa datang ke meeting pointnya Baptisan di luar sana Nanti ada teman-teman yang akan bawa Tulisan baptism Anda bisa kumpul dulu disana Nanti kemudian Anda akan diantar Untuk dipaptiskan Jangan khawatir Untuk Anda yang mau dipaptis Anda baru memutuskan sekarang ini Anda tidak bawa baju ganti Jangan khawatir Kami sudah menyiapkan baju ganti buat Anda Sehingga Anda akan pulang Dengan baju yang sama Yang sekarang Anda kenakan Dalam badan yang kering Oke Demikian pembahan tambahnya Ada pembahan yang lain Mari kita siapkan persembahan kita Kita mau angkat Persembahan kita Tuhan kami mengucap syukur Kalau kami diberi kesempatan Untuk berikan persembahan Pada siang hari ini Kayu berikan persembahan Dengan sukacita dan gembira hati Terima kasih Tuhan Buat tahun mimpi dan penglihatan Yang segera akan kami lalui Meskipun kami tahu Bukan berarti Tahun-tahun selanjutnya Tidak pernah ada mimpi dan penglihatan Meskipun secara khusus Tuhan berbicara demikian tahun ini Tapi kami bersyukur Tuhan Buat sepanjang tahun ini Dimana ada banyak janji Tuhan Ada banyak mimpi yang jadi kenyataan Ada banyak pertolongan Ada banyak mujizat Tuhan yang terjadi Terima kasih Tuhan Kalau sebentar kami diberi kesempatan Untuk memberikan persembahan ini Biar kami melakukannya dengan sukacita Dan dapat persembahan ini Banyak gereja-gereja akan dilintis Para misionaris diutus Banyak orang merasakan Uluran tangan kasih Tuhan Melalui mawar syarat peduli Diakonia Rumah keluarga dan sebagainya Terima kasih Tuhan Yang mau berikan persembahan dengan sukacita Dan mari akad kedua tangan kita Bapak Ibu Sebelum kita tinggalkan tempat ini Terima berkat daripada Allah Bapak Kasih sayang daripada anehnya Yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan bersyukur Tuhan Daripada Allah Ruh Kudus Menyertai hidupmu Sekarang dan selama-lamanya Di dalam nama Yesus Yang percaya katakan sama-sama Amen Haleluya Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih Ya Allah engkau lah rinduku Jiwaku haus kepadamu Seperti tanah kering Tiada berair Tak tahan ku menantikanmu Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Bibir ku kan memegahkanmu Ya Allah engkau lah rinduku Jiwaku haus kepadamu Seperti tanah kering Seperti tanah kering Tiada berair Tak tahan ku menantikanmu Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Bibir ku kan memegahkanmu Dan ku pandang ku Dan ku pandang kau di tempat kudus Dan ku pandang kau di tempat kudus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Sebab kasih setiamu Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Bibirku kan memegangkanmu Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Bibirku kan memegangkanmu Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Bibirku kan memegangkanmu Oh, kami tinggikan engkau Yesus Oh, kami tinggikan engkau Terima kasih setiamu Oh, kami tinggikan engkau Oh, kami tinggikan engkau Oh, kami tinggikan engkau Superbih dari hidup Terima kasih setiap Sampai jumpa melihat Terima kasih setiap Terima kasih setiap